Salam cerdas, salam rahayu, 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 sanggung untuk mati, Salam berbajikan, salam hormat saya kepada semuanya Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Puasa Yang telah memberi kita keberkahan hidup di alam semesta ini Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu suka dan dukung Surya Lawu Channel Dan tak lupa hormat kita kepada leluhur-leluhur nusantara dimanapun keberadaannya Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang konsep Satrio Piningit Ratu Adil Satrio Piningit Ratu Adil ini banyak sekali yang menunggu-nunggu kedatangannya Banyak fan-nya Bahkan banyak juga yang mengaku dirinya Apakah itu sah? Sah-sah saja Nah disini yang mau saya bahas adalah Kesiapan diri kita semuanya Khususnya rakyat nusantara ini Apakah kita sudah siap Dengan kedatangan sosok Satrio Piningit yang menjadi Ratu Adil Yang akan menjadi pemimpin nusantara ini Apakah kita sudah siap? Kalau kita lihat Dari perkembangan kehidupan sekarang ini Dari fenomena-fenomena sekarang ini Banyaknya perselisihan Banyaknya golongan-golongan Dan banyaknya yang menggolong-golongkan diri Sehingga merasa terbaik Merasa paling baik Atas dirinya dan golongannya Ini kayaknya Susah untuk menerima kedatangannya Untuk yang pertama kali Di saat dia muncul Nanti akan susah Jadi menjadi sosok Satrio Piningit atau Ratu Adil ini Ini nanti akan Pertama kali apabila dia muncul Itu akan penuh perjuangan Meyakinkan kembali Dia tidak ada Ditunggu, dicari Apabila datang Banyak penolakan Nah salah satu dari Cara agar Satrio Piningit atau Ratu Adil ini nanti Berjaya dalam Kedatangannya Yaitu perjuangannya Mewujudkan Memberi bukti nyata Di atas hati masyarakat Nusantara Karena apa fenomen Di negeri ini Tidak ada sosok pemimpin itu Yang dibanggakan Itu tidak 50-50 Kadang 30-70% Banyak yang tidak suka Apapun yang dilakukan Itu banyak yang mencelah Jadi Rasa Percaya kepada pemimpin itu Tidak ada Sedikit Sedikit Rasa percaya Makanya setiap melakukan Perubahan apapun Pasti Ada pergunjingan Padahal itu bukan Keputusan pemimpinnya Itu keputusan orang banyak Keputusan wakil-wakil Dari masyarakat Semuanya Itu pun masih diperdebatkan Dan yang menjadi Wakil-wakil masyarakat Pun banyak perdebatan Karena apa Karena mempunyai golongan Dengan konsep Golongannya sendiri-sendiri Tidak adu Tidak Apa itu Hanya adu Argumen Tidak mencari Kesepakatan yang terbaik Untuk masyarakat Padahal dia itu Wakil Masyarakat Mereka itu Harus sadar Mereka semua itu Bukan pejabat Tapi Pelayan Masyarakat Apabila orang-orang Yang di atas Pemimpin-pemimpin Menyadari ini Bahwa mereka itu Sebenarnya Pelayannya Masyarakat Tentunya Kemakmuran Di masyarakat ini Akan Tercipta Tapi Kalau mereka Mengakui Sebagai pejabat Sebagai pejabat Berarti pelayannya Adalah Masyarakat Bukan pejabatnya Sebagai pelayan Masyarakat Tetapi Masyarakatnya Yang melayani Di situ Pasti kemakmuran Sebenarnya Pembahasan ini Luar biasa Ini sangat Yang memang kita Rasakan Saat ini Di saat Orang yang Berada di Kayangan Ataupun Negeri Para diwa Menyadari Kalau diwa Itu Melayani Makhluk Setiap Permintaan Dari makhluk Makhluk ini Memang harus Diberhatikan Sama Setiap Orang yang Di atas Menyadari Bahwa dia Melayani Orang yang Di bawah Karena mereka Adalah Wakil Dari yang Di bawah Itu pun Keadilan Akan ada Tidak akan Tebang Pilih Antara Golongan Satu Golongan Yang lain Antara Rasuku Itu tidak Akan ada Lagi Karena Dari Setiap Ini Sudah Ada Perwakilannya Nah Kalau Tujuannya Memang Satu Untuk Kemakmuran Nusantara Berarti Semua Ini Hidenya Harus Menuju Ke Nusantara Bukan Menuju Ke Satu Golongan Bukan Menuju Kepada Dirinya Sendiri Karena Badi Nusantara Ini Sangat Kaya Raya Hasil Alamnya Luar Biasa Apabila Yang Menjadi Wakil Dari Setiap Masyarakat Nusantara Ini Tidak Memiliki Kepribadian Yang Bagus Tidak Memiliki Sifat Kesatria Tidak Memiliki Kasih Sayang Takutnya Apa Hasilnya Ini Karena Apa Gemerlap Dunia Ini Menyilaukan Mata Menutupi Hati Dan Pikiran Yang Seharusnya Bukan Hak Bisa Menjadi Hak Nidia Ini Karena Wakil Wakil Kita Ini Tidak Berperdoman Pada Trisula Wedan Itu Ajaran Leluhur Dahulu Di Saat Memang Pusaka Itu Masuk Kepada Wakil Wakil Kita Pada Pemimpin Kita Ya Memang Benar Benar Akan Makmur Nah Kestiapan Ini Apakah Kita Memilikinya Mampukah Mereka Meyakinkan Hati Masyarakat Nusantara Akankah Rakyat Yakin Dengan Pemimpin Karena Sampai Saat Ini Kejadian Yang Nyata Saja Seperti Setiap Pemimpin Mau Melakukan Perubahan Pasti Banyak Pertentangan Kalau Masyarakatnya Asik Asik Ini Golongan Golongan Yang Merasa Dirugikan Inilah Yang Menentang Keputusan Dari Seorang Pemimpin Karena Dari Sejarah Ke Sejarah Nusantara Ini Sepertinya Sosok Yang Benar Benar Menjadi Idul Itu Tidak Ada Semua Ceritanya Sejarahnya Berakhir Tidak Baik Jadi Tidak 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 Panut Tanya Kita Harus Bisa Kembali Kesadaran Diri Kita Apabila Seseorang Memang Sudah Kita Pilih Kita Harus Percaya Dan Yakin Dengan Pilihan Kita Mereka Adalah Wakil Kita Kalau Salah Kita Wajib Mengingatkan Kita Ini Sebenarnya Pemimpin Itu Masyarakat Bukan Seorang Pejabat Nah Ini Rasa Kesadaran Inilah Harus Timbul Untuk Mencapai Kesejahteraan Makanya Yang Sayat Yang Kita Berpikir Mampuk Kita Menerima Kedatangannya Apabila Memang Benar-benar Datang Pastinya Dengan Perjuangan Makanya Dalam Perjuangannya Agar Dipercaya Oleh Masyarakat Inilah Yang Disebut Tahapnya Itu Satriopin Diam Berjuang Mewujudkan Menata Menyelaraskan Dan Dan Apabila Ini Sudah Ada Hasilnya Sudah Bisa Dirasakan Oleh Seluruh Masyarakat Pada Umumnya Di Nusantara Ataupun Sudah Keluar Ke Masyarakat Dunia Mereka Akan Diakui Dengan Sendirinya Dari Apa Dari Keyakinan Dan Kepercayaan Masyarakat Karena Sosok Ratu Adil Ini Nanti Juga Dipilih Melalui Pilihan Bukan Turun Dari Langit Satrionya Kalau Sudah Terwujud Kalau Ratunya Munculnya Duluan Sebelum Satriopin Inget Muncul Ratu Adil Akan Muncul Dulu Karena Tujuannya Itu Nah Dari Tujuan Yang Sudah Tercapai Inilah Para Satrio Satrio Piningen Ini Baru Diakui Oleh Masyarakat Ini Konsep Yang Justru Menjadi Ragu-ragu Keraguan Ataupun Tanda Tanya Mampukah Masyarakat Itu Diberi Pemimpin Yang Benar-benar Seperti Yang Mereka Kehendaki Kalau Pengalaman Dari Dahulu Pemimpin Kita Ini Bukan Orang Sembarangan Semuanya Tapi Banyak Fenomenanya Banyak Perdebatannya Kalau Sudah Tidak Ada Baru Diakuni Baru Dirasakan Efeknya Ini Yang Susah Kita Karena Apa Sejarah Banyak Yang Merubah Agar Masyarakat Itu Tidak Tidak Pertaya Dengan Pemimpin Ini Hanya Sharing Sharing Saya Beri Jodoh Mampukah Siapkah Kita Menyambut Kedatangannya Menyambut Kehadirannya Di Nusantara Ini Sebagai Dari Sosok Satiro Pining Dan Ratu Adil Ini Tentunya Itu Kembali Ke Diri Kita Masing-masing Kita Harus Menyadari Kita Harus Tahu Diri Dan Kita Harus Memahami Tidaklah Mudah Menjadi Sosok-sosok Tersebut Penuh Perjuangan Kita Tidak Bisa Berharap Kesatu Sosok Semua Harus Berjuang Kalau Semua Tidak Berjuang Mustahil Ada Kemakmuran Di Nusantara Semua Harus Berjuang Dari Bawah Sampai Atas Semoga Kita Benar-benar Diturunkan Oleh Sosok Pemimpin Benar-benar Adil Sosok Satrio Satrio Beningit Yang Akan Berjuang Untuk Kemakmuran Kita Dan Kita Dengan Senang Hati Mengiringi Perjuangannya Janganlah Buru-buru Mengakui Kita Iringi Perjuangannya Kita Dukung Kita Bantu Untuk Mewujudkan Nusantara Yang Benar-benar Adil Makmur Gemah Ripah Loh Jina Salam Cerdas Salam Rahayu 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 Sanggung Durmati Nung Dabu-buru Dabu-buru Terima kasih.